Halo guys kali ini kita akan mengganti pinhole kopling yang bocor pada mobil kebijakan kita siapkan kita kita kendering dulu hotnya pakai kunci ring ke-12 kita buka guys hasilnya bocornya oke kita buka video aku terusnya mau lakukan ya guys betul inilah guys yang kita perlu kita ganti jelnya Oke kita ganti yang baru ngomong oleh youtuber aku ngomong lagi iya kita pasang kembali bar nya oke kita kasih sedikit minyak biar licin lalu kita masukkan kembali ya oke kita tekan-tekan itulah guys kita tekan-tekan minyak remnya tadi minyak untuk nambahnya nih guys kita tutup kembali siap kita pasang kembali guys siap pasang guys ya ini minyak untuk nanti untuk menambah guys karena bocor perlu kita tambah kita pasang kembali ya ini agak tidak kelihatan guys hai 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 semuanya tahun oke kita cari Ayo kita makan malu kautnya hai 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 oh itu pernah ngomong Hai terkes ini enggak kelihatan di kameranya terkes sempet soalnya oke sebentar kita lihat yes oke aku bisa jelas nih guys mungkin sekali tempatnya soalnya oke kita kemudian tempat yang kita copot kita pasang kembali kita pasang selangnya yang menceng guys ya kita kemudian oh iya guys nanti kalau udah kita pasang semua kita tambah lagi minyaknya di tempat penampungan yang kecil itu sampai batas maksimum karena tadi bocor guys sehingga minyaknya berkurang perlu kita tambah lagi oke yang kenceng jangan lupa ya guys nanti minyaknya ditambah lagi di tempat penampungan yang kecil itu karena bocor tadi kalau kita tambah ya kita coba guys terimakasih sudah klik video ini tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel youtube